Nah sekarang kita lihat ayam gawuk lagi pada makan ya Teman-teman bisa lihat sendiri Napsu makan ayam gawuk tuh bagus banget teman-teman Jadi buat mister ayam sendiri sih Kebahagiaan peternak itu Bukan hanya ketika ayam pada sehat Tapi ketika si ayam tuh napsu makannya bagus gitu Jadi kita tuh resep Senang gitu kalau masih makan ayamnya lahap Assalamualaikum guys Salam Tuhan Asun Selamat datang channel mister ayam Nah di video kali ini kita menghormati setelah ayam yang satu ini Yap ini adalah ayam gawuk Seperti apa reviewnya Tonton terus video Di channel mister ayam ada episode khusus untuk review jenis-jenis ayam Mulai dari asal-usulnya Kelebihan dan kekurangannya Serta bagaimana pasalnya sejauh ini Dan ayam yang akan terreview adalah Oke buat teman-teman yang belum tahu Atau belum terlalu mengenal dengan ayam gawuk Ya betul ayam gawuk adalah ayam rasu kramusantara Tepatnya berasal dari pulau Madura Ciri khas dari ayam gawuk teh yaitu dari warna bulunya teman-teman Jadi warna bulunya tuh putih hitam gitu belang-belang ya Dan ada lurik kayak lurik gitu di bagian lehernya Selain dari warna bulunya Ayam gawuk juga dikenal karena kokokannya yang berdu Ini juga yang membuat ayam gawuk bisa dijadikan sebagai ayam hias Nah yang mister suka dari ayam gawuk teh Memang ayam ini bukan ayam telur ya teman-teman Tapi kalau dibandingkan dengan ayam kampung biasa Produksi telurnya tuh lebih banyak Contoh misalkan ayam kampung biasa tuh nelur Antara 8 sampai 12 butir lah Nah ayam gawuk tuh bisa lebih Bisa dapat 15 butir Atau bisa 16 butir Nah tapi teman-teman untuk ukuran telur Ukuran telur dari ayam gawuk ini Lebih kecil dari ukuran telur ayam yudhisira teman-teman Ya teman-teman bisa lihat sendiri Gak terlalu jauh sih bedanya Tapi kalau lihat langsung tuh jelas banget Kalau telur ayam yudhisira tuh lebih besar dibandingkan telur ayam gawuk Nah itu kan dari produktivitas ya Kemudian ayam ini sangat cocok Buat teman-teman yang mau nyari ayam kampung pedaging gitu Karena yang mister alamin Ayam gawuk pertumbuhannya juga cepet Posturnya tuh jangkung gede Tinggi besar maksudnya Nah teman-teman ini dia remaja-remaja ayam gawuk Saat ini usianya kurang lebih sekitar 2 bulan Nah teman-teman mister ayam juga gak tau ya Untuk penyebaran ayam gawuk ini memang belum terlalu banyak gitu Bahkan ada beberapa konsumen atau pelanggan dari tokomiser ayam Sampai nunggu beberapa minggu gitu Buat dapetin teluritas atau DOC ayam gawuknya Karena memang di kandang kita sendiri juga Belum terlalu banyak gitu ya Nah teman-teman bisa lihat sendiri ya Tuh ayam gawuk masya Allah Posturnya bagus Terus warna bulunya juga bagus gitu Dan dia tuh identik gitu Kayak satu warna gitu Kalau misalkan ada ayam gudistira atau ayam yang lain kan Ada beberapa warna Kalau dia tuh yaudah warnanya kayak gini gitu Nah sekarang kita lihat Ayam gawuk lagi pada makan ya Teman-teman bisa lihat sendiri Napsu makan ayam gawuk tuh bagus banget teman-teman Jadi buat mister ayam sendiri sih Kebahagiaan peternak itu Bukan hanya ketika ayam pada sehat Tapi ketika Si ayam tuh napsu makannya bagus gitu Jadi kita tuh Resep Senang gitu Kalau ngasih makan ayamnya lahap Namanya juga ayam gawuk ya Kalau di Sunda gawuk itu artinya Banyak makan Gitu teman-teman Oke kebetulan Hari ini juga mister ada Orderan telur tetes ayam gawuk ya Nah ini telur-telurnya udah kita packing Tadi siang dan siap dikirim nanti sore Ini kiriman ke Sumatera Selatan Kalimantan sama Madiun Jawa Timur Kalau gak salah Nah buat teman-teman yang Udah nungguin telur tetes ayam gawuk Ya mohon sabar Karena antriannya memang masih Cukup lumayan gitu ya Nah kalau yang belum tahu Mister Kira-kira berapa sih harga telur tetes ayam gawuk Teman-teman bisa cek sendiri Di Shopee Tokopedia Bukalapak Ataupun Lajada ya Untuk harga telur tetesnya Tapi untuk saat ini Stoknya masih kosong teman-teman Nanti akan mister update lagi Kalau emang sudah ready ya Baik teman-teman Itu tadi review kita tentang ayam gawuk Kesimpulannya Kesimpulannya ayam ini Tentu sangat bisa dijadikan pilihan Ternak ayam kita Terutama untuk ternak ayam rambut pedaging Karena selain pertumbuhan yang cepat Ayam gawuk ini juga memiliki postur yang Jangkung gede atau tinggi besar Tidak hanya itu Produksi telurnya juga cukup bagus Dibandingkan dengan ayam kampung biasa Tapi tentu Tidak lebih baik Dibandingkan ayam-ayam lain yang punya gen petelur Nah selain dari pertumbuhan dan produksi telurnya Warna dulunya yang cantik Aduhai Masya Allah Itu juga sangat penarik perhatian Kokokannya yang merdu juga bernilai ekonomis Karena bisa dijadikan sebagai ayam hias Jadi gimana teman-teman Apakah kalian tertarik Untuk memelihara anggot ini? Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen Jika kalian ada pertanyaan See you di next video Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini Untuk yang lagi nyari telur tetas, DOC, ataupun pulet Saya sudah kasih link toko mister ayam di deskripsi Thank you guys Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini